selamat siang pemisah dimanapun berada pada siang hari ini senang sekali kembali bisa bertemu dengan saya Supartu PLD Kecematan Awang di Desa Biwan pada saat siang hari ini saya akan mengajak kita bersama-sama untuk boleh mengikuti perbincangan bersama dengan tokoh pembaruan yang ada di Desa Biwan nanti beliau bisa perkenalkan nama beliau kepada kita dan nanti kita akan mendengar bagaimana tanggapan dan juga harapan dari tokoh pembaruan yang ada di Desa Biwan terima kasih selamat siang Pak senang sekali bisa bertemu dengan Bapak selaku tokoh pembaruan yang ada di Desa Biwan dan juga sangat berterima kasih buat waktunya nama saya Margison jadi di Jiwan ini sudah 32 tahun dan sangat menikmati Bagaimana suka dukanya di Desa Biwan demikian Pak Pak Nah kita akan berbincang Pak sekitar apa yang sudah dilakukan di Desa Biwan ini Nah ini sangat memerlukan tanggapan dari Bapak selaku pembaharuan, khususnya di bidang program pengantasan kemiskinan yang ada di Desa Biwan di Desa Biwan sudah kita ketahui bahwa sudah dilaksanakannya yaitu pemulihan ekonomi dan ada ketangan-tangan ada bantuan-bantuan baik itu bibit, baik itu ternak bahkan juga bantuan-bantuan yang lainnya, ada program-program penanganan kemiskinan yang ada di Desa Biwan ada bedah rumah dan juga ada bantuan sosial biar didi bahkan ada pembangunan di bidang pendidikan khususnya bantuan untuk paut dan juga kesehatan serta juga ada serana-perasaran seperti air bersih dan jalan pusatani, bidang pusatani bagaimana Bapak selaku pembaharuan yang ada di Desa Biwan ini menanggapi hal ini tentang kegiatan yang sudah dilakukan baik itu dampak positifnya yang bisa dirasakan oleh masyarakat membaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan juga hal-hal yang lainnya yang dapat dirasakan oleh masyarakat dari sudut pandang Bapak selaku tokoh pembaruan Desa Biwan mari Pak kami sangat senang bisa mendapat informasi dari Bapak pada kesempatan siang hari ini kalau kita berbicara tentang pelaksanaan pembangunan yang dipandu oleh pemerintah atau para Desa Biwan sebenarnya sampai sekarang pada tahun-tahun mulai 2020 terlihat sekali perbedaan jadi kami sangat menghargai dan berterima kasih pada perangkat desa yang dibinakodai oleh Bapak Indarmin dan yang kita rasa antara lainnya keterbukaan jadi keterbukaan itu dari pemerintahan desa selalu mengajak masyarakat itu berkoordinasi jadi sehingga apa yang dirasakan oleh masyarakat bisa terkespos kalau boleh kami katakan bahwa pada priode-priode yang lampau itu sebenarnya masyarakat Biwan ini hanya mendengar mendengar tahu bahwa itu adalah pelaksanaan dari pemerintahan desa sehingga masyarakat tidak terlibat tidak terlibat nah dalam hal ini selama yang dibawa oleh Pak Indarmin karena jujur saja kami setiap saat kami diundang kalau sudah diadakan rapat musren musren dan lain-lain yang kami diundang sehingga setidak-tidaknya seluruh tersetujian kami merasakan dan mendengar bagaimana nakoda yang sudah dibawa oleh kepada desa dan perangkatnya antara lain kalau kita berbicara tentang pembangunan kami sangat menghargai karena berkolak dari pemberdayaan jadi masyarakat diperdayakan jadi mereka itu kalau ada satu pekerjaan itu diperlukan masyarakat berapa nilai kontribusinya itu diperlukan rata kan misalkan penghargai dan hal-hal itu yang pada menirannya untuk mengataskan kemaskannya bisa menambah pendapatan yang diperlukan kalau boleh kami katakan di diwajar ini kan pada menirannya nyadaptare tapi kalau hari ini jangan mana bisa nyadaptare dengan adanya dibawa oleh pekerjaan pembangunan dari masyarakat dengan sendirinya itu menambah pendapatan dari masyarakat ini yang pertama selain itu kalau kita melihat dari sisi ekonomi di desa biwangi juga sudah dibagi-bagikan sesuai dengan kemauan misalnya di dunia di dunia di dunia ada juga buku dan lain sebagain sepertinya bagaimana di dunia karya di dunia di dunia di dunia di dunia hal ini kemungkinan sangat mempengaruhi paling tidak memotivasi tentang hal itu juga kesempatan ini kami ingin menggumbau mudah-mudahan dari pemerintah daerah bisa melaksanakan peminangan jadi yang kemungkinan kalau boleh kami datang yang kurang kami lihat di tengah-tengah masyarakat peminangan jadi peminangan misalnya dari pertanian jadi pipinya pertanian kepertengakan itu maunya itu turun meminah kalau ini pipinya bagaimana cara menangam bagaimana sampai memanen jadi ini pada kesempatan ini kalau boleh kami sampai saat selain itu tentang apa yang sudah dibangun yang sangat dirasakan itu yang pertama itu tentang air bersih air bersih hari ini walaupun belum 100% kami katakan sekarang sudah 95% sudah dinikmati selain itu pembangunan yang disesatkan seperti jalanan ini di siang kalau dulu itu menyandang banyak hasil sawah hasil lagam atau karet kebun itu dengan bau-bau sekarang sudah ada dua masuk sudah ada dua masuk dari baik ke sawah ke kebun-bun nah itu sudah besar dinikmati jalan kendirinya itu sangat membantu kepentingan ini selain itu yang dinikmati oleh metode kentang apa yang yang lampau itu masa COVID-19 nah COVID-19 itu pelaksanaan desa ini kami sangat mengejai ini pun diarahkan oleh pemerintahan desa walaupun pelaksanaannya di tingkat kecematan di poskesmas terima kasih Pak ya jadi sering sekali dari hasil bincang-bincang siang hari ini bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa tentang kegiatan ini juga ya dibenarkan oleh Bapak Mardisun selaku toko pembaruan harapan Bapak ke depan untuk pembangunan Desa Biwan apa saja harapannya bagi komunitas desa dan juga khususnya masyarakat jadi harapan kami selaku masyarakat apa yang sudah ada yang dipertahankan ke depannya bisa ditingkatkan ditingkatkan lagi banyak jadi kami tidak bisa mengatakan satu persatu apa kebutuhan karena selaku masyarakat banyak kebutuhan selalu kurang tetapi hanya kamu bisa katakan apa yang ada sekarang yang kita pelihara dan ke depannya kita tingkatkan supaya itu bisa dinikmati oleh masyarakat satu persatu itu dan dalam hal ini juga mudah-mudahan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat itu bisa berjalan dengan dengan baik baik terima kasih pak Mardisun selaku untuk pembaruan di Desa Biwan termisa dimana saja berada pada kesempatan siang hari ini satu hal yang dapat kita simpulkan bagaimana jalannya pemerintahan di Desa Biwan ini bisa berjalan efektif dan baik adalah diawali dari keterbukaan pemerintah desa terhadap masyarakat yang kedua pemerintah desa selalu melibatkan seluruh kempunen masyarakat untuk mulai terlibat dalam seluruh kegiatan sehingga demikian tingkat perkuteran muda ekonomi di Desa Biwan itu begitu luar biasa meningkat karena itu yang dilakukan oleh pemerintah desa berdasarkan dari hasil penyampaian dari toko pembaruan Bapak Mardison kiranya ini juga boleh menjadi bagian yang dapat kita contoh bersama-sama dari Desa Biwan ini sekali lagi terima kasih buat kesempatannya Pak Mardison boleh berbincang-bincang siang hari ini sangat berterima kasih buat waktunya sekali lagi kami ucapkan terima kasih sukses selalu dan Desa Biwan jaya senantiasa terima kasih Pak Mardison selamat SMP tidak akan menuju maka selamat menikmati